Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan di video kali ini aku akan membuat sebuah video vlog Karena ini udah lama banget ya, kita gak akan temui ya semenjak waktu Aku mau membahas yang film-film terbaik di 2019 itu kalau gak salah Januari awal ya Bener-bener awal banget, itu tanggal 1 Januari dan ya pokoknya abis tahun baru itu aku banyak banget kegiatan Abis itu sekolah juga ada PTS, jam praktik yang baru kemarin selesai Dan juga ada tryout juga sebelum mulai ujian praktik itu Nah seharusnya pada hari ini tuh aku udah menjalankan PAS di sekolah Cuma ya kalian tau sendiri lah, ya udah gak usah jomong lagi ya Sekarang kan diharuskan untuk belajar di rumah, belajar dari rumah, apa segala macem dari rumah Dan ya ini udah hari kedua buat aku untuk belajar di rumah Karena kemarin 2 hari dari hari Senin dan Selasa itu aku masih ujian praktik di sekolah Otomatis aku masih masuk sekolah Dan hari Rabu kemarin baru aja mulai belajar di rumahnya Jadi sekarang itu hitungannya udah baru hari kedua buat aku Jadi karena emang banyak banget tugas dari guru juga Jadi sekarang kontennya itu adalah vlog di rumah aja bersama dengan tugas Jadi aku bakal ngerjain tugas selama di vlog ini di rumah aja Dan kemungkinan besok aku juga bakal bikin vlog lagi Karena mungkin ya besok kalau jadi itu bakal ada pembahasan sama nocturne graphic Itu bakal ngebahas tentang konsep-konsep film baru buat ikut lomba short movie berikutnya Jadi disini aku mau ngerjain tugas dulu Banyak banget tugas yang belum aku kerjain Karena kemarin itu capek banget Padahal gak ngapa-ngapain Oke jadi kita langsung aja ngerjain tugas Dan aku bakal pasang timelapse saja Oke jadi tadi tugas satu udah selesai Dan masih ada dua tugas lagi yang harus aku kerjain Dan sebenernya dua tugas ini dikumpulnya besok pas hari Jumat Ya pokoknya ada batas waktu jam-jamnya Tapi karena besok aku harus pergi Jadi ya aku tau ini ilegal banget ya buat pergi kemana-mana untuk sekarang Tapi karena emang ya gitulah Ada beberapa alasan harus pergi gitu kan Dan juga jadi aku harus nyelesain semua tugas ini hari ini Dan dikumpul juga hari ini Biar secepatnya langsung selesai semua Gak ada beban lagi Biar setelah ada tugas-tugas berikutnya aku bisa ngerjain dengan tenang Jadi setelah tugas tadi pertama udah selesai Sekarang aku mau ngerjain tugas kedua Dan lanjut yang ketiga Jadi ini aku skip aja Biar kalian juga gak terlalu bosen di vlog ini Karena emang jadwalnya juga hari ini Bener-bener kayak cuman di rumah doang Untuk belajar di rumah atau ngerjain tugas dan lain-lainnya Jadi ya kalian juga pasti bosen nontonin kayak gini doang Udah nanti kita sampai ketemu setelah aku selesain tugas-tugas ini oke Oke jadi tadi udah selesai beberapa tugasnya Dan sekarang karena emang ini dadakan banget Oke jadi sekarang udah hampir jam Hampir jam 1 Dan aku mau pergi ke rumah KW Untuk ngebahas-bahas soal film atau lomba film nanti yang kita bakal Ya pokoknya disitu nanti bakal ini Jadi gak jadi besok Atau gak kemungkinan juga besok bakal pergi lagi ke rumah KW Tapi aku gak tau Jadi hari ini tujuanku mau pergi ke rumahnya Dan kita bakal ngebahas tentang konsep apa aja yang bakal dibuat untuk film Atau lomba short movie yang bakal kita ikutin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke halo teman-teman selamat datang lagi Ini udah lewat beberapa hari setelah rekaman-rekaman video ke video yang barusan kalian lihat Ya itu udah beberapa hari baru hari sekarang aku nge-vlog lagi Jadi aku lanjutin vlog yang tadi barusan kalian lihat dan lanjut sampai sekarang Dan ini udah kira-kira udah berapa belas hari liburan Bukan liburan sih, belajar di rumah Nah sekarang aku lagi ada uji coba Jadi aku pakai laptop untuk dicoba kayak ini Ya udah coba lah pokoknya Nah untuk vlog kali ini aku akan terusin terus Karena beberapa hari kemarin aku juga sibuk banget ngurusin Ada tugas mat, abis itu ada aku juga baca manga Kimen Tsunai Yaiba Kalau kalian tau Nah itu seru banget Aku lagi ngabisin nih aku pengen nyelesain dulu Dan sekarang aku lagi belum selesai ujian full Masih dalam nunggu dulu Sebenernya tesnya udah bisa diakhirin sekarang Cuman aku masih nunggu takutnya nanti ada hal-hal atau beberapa lagi yang harus di Jadi aku nggak keluar dulu sementara Dan hari ini aku juga nggak bisa jemur Menjemur badan karena tesnya dimulai jam 10 Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain untuk jemur di depan Lagian kalau kalian lihat nih ya Mendung Nggak bisa ngapa-ngapain Mendung Oke, jadi video ini cukup sampai sini dulu aja Karena aku udah nggak punya kerjaan lagi Abis ini aku mungkin akan belajar buat PAS Jadi nanti ada PAS online dari sekolahku Oke, itu diadakan hari Rabu Jadi aku harus siap-siap dulu Mungkin abis ini aku harus belajar dulu Atau ngedit dulu baru belajar Gunos atau sekarang aku ngantuk banget Pengen tidur rasanya Tapi aku harus ngedit dulu Abis itu belajar baru tidur lah ya Biar produktif dikit Oke, so thank you guys for watching this video Dan sampai jumpa di video berikut Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax